Halo Turbuners, hari ini kita sudah bersama dengan Kak Diki, lagi co-founder dari Komunitas Gajalah Kebersihan. Halo, selamat malam. Halo, Turbuners. Kak Diki, bisa dikitkan nggak sih, Kak, Komunitas Gajalah Kebersihan itu apa? Ya, jadi Komunitas Gajalah Kebersihan adalah komunitas yang ada di kampung yang kita fokus pada pendidikan lingkungan, khususnya tentang isu sampah laut. Ya, dan komunitas ini sebenarnya sudah terbentuk sejak 2017, 9 Oktober atau tanggal 28, jadi bertepatan dengan hari sumber pemuda. Makanya dari situ kita fokusnya adalah pendidikan lingkungan ke anak-anak pemuda. Jadi, kelihatan kita bentuknya semacam workshop, seminar, dan sebagainya. Oke, terus Kak, kan ini fokusnya itu di bagian sampah, nah itu kenapa sih, Kak, dari sekian banyaknya isu yang ada di lingkungan, akhirnya ambilnya sampah? Ya, pertama karena saya pribadi, kayak sama pesenit yang diudang isu ini, di Indonesia peringkat kedua penang hasil sampah laut terbanyak di dunia, dan Lampung sendiri oleh Kak Hel Hatta, tahun lalu dicobatkan sebagai bandar Lampung yang pertama, kotor kedua di Indonesia, kalau teman-teman tribunas tahu. Dan dari situ kayaknya, saya sebagai pemuda, nggak mungkin nggak ngakuin apa-apa, pasti harus ada sesuatu yang bisa saya lakukan. dan karena kebetulan juga passion-nya di selinggungan, akhirnya dari situ, bikinlah platform untuk memperdayakan sesama pemuda yang tadi saya beri nama Gajalah Pembersihan. Kalau misalkan sekarang itu jumlah anggotnya? Gajalah Pembersihan, kita kebetulan punya dua jenis membership. Mungkin ini yang bikin beda dari organisasi atau komunitas lain, kita ada member nasional sama member provinsi. Jadi di provinsi Lampung, kita ada 40 orang anggota, sedangkan secara nasional kita ada 70, dan anggota yang nasional ini ada di seluruh provinsi di Indonesia. Oh gitu. Jadi kalau misalkan ada kegiatan gitu, apakah yang anggota nasional itu ikut atau bagaimana? Iya, jadi kegiatan Gajalah, kita bagi jadi dua ya. Pertama yang bagikan offline, atau kegiatan secara langsung, untuk kegiatan online. Nah, untuk kebagian kegiatannya, yang ada di member Lampung, member Lampung itu bertanggung jawab atas program kerja yang offline, atau yang secara langsung, yang kegiatannya di mayoritas di Bandar Lampung, ada beberapa kabupaten di luar Bandar Lampung juga. Dan sedangkan member nasional itu kita beri tanggung jawab untuk mengelola kegiatan yang sifatnya online. Online, oh gitu. Kalau misalkan program-program yang online itu ada apa aja mas? Ya, kegiatan yang online, kita ada namanya seminar online lingkungan, yang kita mengundang narasumber-narasumber yang aktif lah di bidang, dan expert di bidang lingkungan, khususnya sampah, untuk berbagi dengan peserta dari seluruh Indonesia, bahkan ada beberapa yang ada di luar, jadi dalam platform online, misalnya WhatsApp, ya misalnya WhatsApp, kemudian juga kita, rencana ada, kita beberapa kali mengajakkan lomba menulis, lomba menulis tentang gaya hidup, minum sampah, dan rencana terdapat akan menerjukan buku dari lomba-lomba, dari karya-karya pemenang lomba tersebut. Ya, dan juga member nasional, tugasnya membuat konten-konten untuk posting di sosial media, kebetulan kita punya Instagram, platform kita, kembali Facebook, dan website, itu gajian-gajian bersebut yang berbicau, itu yang nasional. Kalau yang member offline, atau member yang dilangkung, kita kegiatan-kegiatan banyak lomba, karena fokus kita di pendidikan, jadi bentuk kegiatannya, ya, yang terkait dengan pendidikan, misalnya bentuknya workshop, kita ada marine bed 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 workshop, yang kita adakan, biasanya di cafe-cafe, di tempat umumnya, di cafe, restoran, atau di tempat-tempat wisata, biasanya tempat-tempat yang kita tuju itu, tempat-tempat yang umumnya masih, atau memproduksi sampah, sedangkan, selain workshop, kita juga ada, namanya, melampungi lift marine bed bed summit, yang berbentuk kegiatan, apa namanya, training yang berkari, kita menggambilkan 30, kemudian puluh, kemudian puluh, yang potensial, dalam memberdayakan, masyarakat di bidang lingkungan, dan kita, berbicara mereka, dengan berbagai bentuk, baik kegiatan pendor, dan mendamai, apa expert-expert bidang lingkungan, kemudian juga ada praktek, kemudian juga ada clean-up, dan management design, and project management, selain area MDS, kita juga ada, yang namanya, UGS, Kejelah Agustus School, jadi, karena kita fokusnya, dari pemuda ya, jadi, kita sering, write show, write show, ke, berbagai universitas, di kota Benanopo, maupun di luar kota. Kalau untuk target itu sendiri, itu, pemudanya itu, dari umur berapa, sebeberapa? Ya, sebenarnya, kita target utamanya, 17 sampai 25 tahun, tapi, karena, saya percaya, kalau, pemuda di umur sebegitu, mereka, bisa memberdayakan, teman-temannya, atau bisa memberdayakan, orang lain, jadi, ketika, kami memberdayakan mereka, kami berharap, ilmu, atau pengalaman, yang kami berikan, kepada mereka, itu, gak hanya sampai, gak hanya berharga, mereka saja, tapi, mereka bisa share, ataupun, kasih pengalaman, ke teman-temannya, keluarga, dan sebagainya, jadi, pembedayaan itu, diharapkan, udah, apa ya, berat lanjutan, itu, karena pembeda, punya potensi, oke, nah, terus, itu kan, udah lama banget, masih, udah tergolong lama, gitu, dari 2017, sampai sekarang, alhamdulillah, nah, kalau untuk, dampak, konkretnya, gitu, dengan adanya, gajalah kepercayaan ini, saya kira gimana? Ya, secara total, ya, dari 2017, akhir, sampai sekarang, kita, menurutkan data kita, data yang ada di kita, kita udah menjangkau, lebih dari 12.500, peserta, peserta yang kita edukasi, jadi, angka segini itu, bagi kita, sudah cukup besar, dan, dan banyak yang, banyak peserta-peserta kita, yang, apa ya, memulai menerapkan, gaya hidup, di sampah itu, di lingkungan mereka, ada mungkin yang, mahasiswa, gitu, jadi, mereka mulai, menerapkan gaya hidupnya, di kosannya, ataupun, biasanya kan, mahasiswa juga, sering ada-gada lain acara, ya, mereka, seringkali, mengadakan acaranya, dalam konsep, hidup sampah, kemudian juga, beberapa kali, bahkan, beberapa acara, kita kedatangan, ibu-ibu, dan, biasanya, ibu-ibu ini, pengen mencoba, menerapkan, gaya hidup, di sampahnya, dari rumah mereka, di dalam ruang, untuk keluarga, dan Alhamdulillah, kita sering di kontak, mengatakan, kalau, maksudnya, mereka sharing ini, kami sudah menerapkan ini, dan dari situ, ya, belah, senang, maksudnya, ini yang kita pasti, terlihatkan, di terapkan, terus, kalau misalkan, program-program yang dipermas, tadi kan ada yang online, nah itu, per periode, atau gimana? normal, ya, normalnya sih, ada kan, 1-2 bulan sekali, bulannya 1-1 bulan sekali, tapi, terkadang, memang tentatif, kadang bulan ini, ternyata, ada beberapa kendala, tapi, tapi, normalnya sih, 1-1 bulan sekali ya, sebenarnya, baiknya online, dan dari workshop, maupun, apa, gajar atas di sekolah, oke, kalau untuk kedepannya gitu, mas, program-program yang bakalan dijalani, sama gajar atas di sekolah ini, kira-kira, bakal kasih beberapa akal, ya, kita sebenarnya, tujuannya, kedepannya, ingin banget, memberikan manfaat, dan, mengedukasi, sebanyak mungkin orang, dan seluas mungkin, jangkauan gitu, jadi, untuk sementara, yang kita lakukan, ingin, bekerjasama dengan berbagi, lebih banyak lagi partner, lebih banyak lagi, orang masyarakat-masyarakat, yang, bisa kita ajak, masuk ke platform kita, kayak gitu, untuk, untuk kegiatannya, kita akan terus, ngikutin, yang simple online, kemudian, beberapa kegiatan-kegiatan edukasi lainnya, tapi, kita ingin, mengadakan lagi, Lampung, Yes, Pemudah, Debris, part 2, edisi ke 2, jadi, setelah, kemarin, mengadakan, Lampung, Yes, Pemudah, Debris pertama, kita ingin, memberdayakan lagi, pemuda-pemuda lain, untuk kita edukasi, sehingga, ada, ada lebih banyak orang, yang terberdaya, peserta-peserta, Lampung, Yes, sebelumnya, dengan, inisiasi-inisiasi mereka, kita ingin, undang-undang mereka untuk, sharing, ataupun, kita jadikan, contoh lah, pemuda-pemuda di, bidang persampahan, khususnya di Lampung. terus, kalau misalkan, kayak kita nih, maksudnya kan, bergerak di bagian pendidikan gitu, dan itu kan, otomatis, nggak bisa, cuma satu kali gitu kan ya mas, bener-bener, keberlanjutannya gimana, dari peserta-peserta ini? Dari peserta-peserta, kita kebetulan, setiap ada workshop, kita selalu ada, semacam, follow-up warnanya ya, dari, tiap peserta, semacam orang yang, bisa, berkodini dari peserta-peserta, dan kita bisa, setiap tiga bulan, normalnya, tiga bulan sekali, dimana, ada perubahan ya, setelah, kita, setelah, setelah, setelah kita, setelah kita, setelah bulan, benar banget ya, bahkan, gak nyatai sebulan, atau biasanya, hanya beberapa minggu, udah ngabarin, Kak, makasih atas, dunia-nya, waktu itu, kebetulan, langsung saya terapin, di, misalnya, mereka punya, kayak, semacam, lima, ataupun, kakeng, ataupun, komunitas, bahkan keluarga, atau punya, orang punya bisnis, semacam mereka terapin, dan itu, sering di foto-foto, dan alhamdulillah, dari situ, itu sih yang, kita lebih semangat lagi, untuk memberikan manfaat, untuk, orang-orang, masyarakat, dan, orang-orang di luar sana, biar, ayo bareng-bareng, menerapin, bayi ini, sampah, karena, bayi ini kan, kita harus, berperanjutkan, dan biasanya, untuk sesuatu yang berperanjutkan, tapi kita harus punya, orang yang melakukan, berperanjutkan, karena, kalau dilakukan benar-benar, kita lebih, maksudnya, oke, nah, ya itu tadi, tribunan, selesai wawancara kita, dengan Kak Diki, terima kasih, banyak-banyak, makasih juga, Diki, dan mendang saya, dan saya, Indonesia, oke, nah, buat tribunanus yang ada di rumah, jangan lupa untuk komen, like, sama subscribe video ini, dan juga, jangan lupa untuk tungguin, video-video kita selanjutnya, bye-bye, selamat menikmati, selamat menikmati,